Gusti Ketut Gosa, Panglima Perang Patarang Lombok Jika berbicara tentang Perang Lombok 1894, sebuah perang yang mempertemukan Kerajaan Matarang Lombok dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ada satu sosok yang seringkali luput dari pemberitaan. Padahal, sosok ini adalah salah satu yang memegang peran penting dalam setiap pertempuran. Namanya adalah Iketut Gosa. Jabatannya tidak main-main. Ia adalah Panglima Perang Kerajaan Matarang. Mengutip bakalah berjudul Ratu Ketut Gosa yang ditulis oleh Ibutu Sugiyarta. Nama asli Iketut Gosa adalah I Gusti Jelantik Gosa. Ia adalah putra Raja Matarang Pertaba dari ibu bangsawan Sasak. Masa kecilnya, banyak dihabiskan di Puri Rung Pajang bersamaan dengan keluarga Raja Matarang Pertama lainnya. Salah satunya adalah Gusti Madekaler. Saat dewasa oleh Raja Matarang keempat, ia diangkat menjadi Panglima Perang. Beberapa peperangan dan operasi militer pernah ia ikuti. Salah satunya yang cukup terkenal adalah penyerangan Raja Sengkongo oleh Matarang. Dalam operasi militer itu, ia bersama pasukannya berhasil mengalahkan Raja Sengkongo. Ketika terjadi penyerangan terhadap Jendral Van Ham dan pasukannya pada bulan Agustus 1894, Ketut Gosa adalah salah satu pengawai yang terlibat dalam penyusunan rencana Klaak. Akibat keterlibatannya itu, ia dianggap orang yang paling bertanggung jawab oleh Belanda. Sejarah kemudian mencatat, penyerangan pada bulan Agustus itu adalah awal dari terjadinya pembalasan Belanda terhadap Matarang. Akibat dari pembalasan ini, Matarang mengalami kehancuran dan kekalahan di hampir setiap pertempuran. Mengutip dari buku Van de Kroon Lombok Penaklukan Penjajahan dan Keterbelakangan 1870-1940, menyadari posisinya terjepit. Atas usul Ketut Gosa, Raja Matarang IV kemudian mengirim sepujuk surat ke Mami Bangkor. Pimpinan peraya saat itu, isi surat itu. Musuh besar itu telah datang. Kempedi itu yang berperang melawan kami, tetapi yang juga akan berperang melawan Anda. Apabila kami telah dikalahkan, Anda juga akan ditindas. Marilah kita lupakan pertentangan kita, dan marilah kita lawan musuh besar kita ini bersama-sama. Surat itu dibuat oleh Ketut Gosa berserta tiga pengawal lainnya. Masing-masing Gusti Gongsar, Ida Doda, dan Gusti Sapi. Mereka tiba di peraya pada tanggal 18 September 1894. Namun sayang, misi itu tidak berhasil. Peraya yang sudah terlanjur berperang dengan Mataram sejak 1891, mendolak tawaran damai itu. Bahkan, Ketut Gosa dan pengawal lainnya diperdaya dan dibunuh. Diceritakan, kepala Ketut Gosa dipenggal dan kemudian dibawa ke ampenan untuk diserahkan ke Belanda. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa peraya tetap setia kepada Belanda. Mengenai kematian Ketut Gosa ini, dari beberapa pihak memiliki versi yang berbeda. Salah satunya versi menyebut, Ketut Gosa memang menghendaki kematiannya sendiri. Disebutkan, setelah semua pengawal menyerahkan diri ke Belanda, Ketut Gosa pun ikut menyerah di depan Belanda. Ia melepaskan seluruh kesaktiannya. Kemudian, Belanda menusuknya dengan sembilan kris. Kepalanya kemudian dipenggal dan dibawa ke ampenan. Madakah yang benar? Silakan, sahabat info Nusa menyimpulkannya sendiri. Yang jelas, cerita tentang Ketut Gosa akan tetap hidup di memori kolektif orang Lombok. Baik dari etnis Bali maupun dari etnis Sasak.